Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi idm yang your session has expired Jadi mungkin kalau kalian lagi download file, kalian post dan kalian lanjut lagi tiba-tiba muncul yang kayak gini Dan untuk ngefixnya sebenarnya gampang banget, kalian saya saranin sih kalian klik aja oke gitu ya untuk ngebuka lagi gitu untuk di web baru Atau mungkin ngebuka browser ya kalau kalian lagi ada browser ya yang, atau kalau kalian belum buka browser nanti bakal ngebuka browser Kalau kalian lagi buka browser ya nanti mungkin bakal muncul tab baru ya Dan kalian cukup klik aja untuk file mana yang mau kalian download, tapi pastiin kalian download file yang sama Karena disini saya ada dua filenya gitu, jadi kalian pastiin aja filenya yang sama gitu ya sama yang gagal download tadi Dan kalian cukup klik kanan aja dan kalian cukup klik download Dan kalian klik yang tetap download, tapi ini jangan sampai ditutup ya untuk yang ini nih Untuk yang idm is waiting ini jangan kalian tutup Dan is this new address for your expired download, kalian klik yes aja gitu Dan nanti akan melanjutin pak downloadnya Udah gitu, simple Semudah itu gitu ya untuk ngefixnya Dan kalau kalian ngeliat tadi kan yang stop waiting itu jangan di kalian cancel atau kalian exit Jangan biarin aja nanti bakal lanjut lagi downloadnya Dan nanti bakal ngelanjut sendiri ya untuk downloadnya Kalian nanti bakal otomatis untuk merefresh address atau mungkin session Dan saya juga gak tau sih apakah addressnya atau sessionnya yang direfresh Cuma itu gak penting karena yang penting adalah idm kalian downloadnya lanjut gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya cukup gampang banget Dan intinya itu dia jangan kalian tutup ya untuk yang stop waiting tadi gitu Dan jadi cukup segitu doang untuk videonya Thanks for watching, bye bye Sub indo by broth3rmax